Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, menegaskan bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa harus terbukti menerima aliran dana. Pernyataan ini merespons perkembangan kasus dugaan korupsi kebijakan impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Sesuai pasal 2 dan pasal 3, tidak mensyaratkan seseorang harus menerima uang, jika ta' Abdul Kohar, Kamis 31 Oktober. Ketika perbuatan melawan hukum dilakukan atau kewenangan disalahgunakan untuk menguntungkan pihak lain atau korporasi, hal itu sudah memenuhi unsur pidana, iujar dia menambahkan. Ia melanjutkan, penyidik juga terus mendalami dugaan aliran dana ke Tom Lembong. Namun, Kohar menekankan bahwa aliran dana bukan satu-satunya indikator penetapan tersangka. Prosesnya masih panjang, dan fokus kami adalah mengungkap seluruh aspek yang relevan sesuai unsur-unsur dalam pasal korupsi, iujar dia. Ia mengatakan, penyidikan dugaan korupsi kasus impor gula ini sementara berfokus pada periode 2015 hingga 2016 ketika Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Namun, Kohar tidak menutup kemungkinan bahwa penyidik akan memeriksa keterlibatan pejabat lain dari periode selanjutnya. Seperti diketahui, Kejagung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula, yakni Tom Lembong dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI. Mereka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UTI PIKOR JO pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Kejagung menilai, Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi. Kejagung menyebutkan, izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PTAP, sedangkan keputusan Menteri Perdagangan No. 527 Tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih. Kejagung menduga, perbuatan Tom Lembong itu menyebabkan kerugian negara senilai 400 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!